Selamat datang dan salam jumpa kembali para badminton lovers di channel Badminton Analisis Mets. Gelaran kejuaraan bulu tangkis, Piala Sudirman telah memasuki partai puncak. Berikut adalah hasil lengkap pertandingan babak semifinal dan jadwal pertandingan babak final. Pertandingan final Sudirman Cup akan mempertemukan tim Tuan Rumah, Cina melawan tim Korea. Di semifinal, Korea mengalahkan Malaysia dengan skor 3-1. Sedangkan Cina mengalahkan Jepang dengan skor 3-2. Tim Korea pada gelaran Piala Sudirman kali ini datang dengan modal kekuatan yang merata di setiap sektor. Kekurangan tim Korea bisa dikatakan hanya berasal dari sektor Tunggal Putra. Terbukti, sektor ini gagal menyumbangkan poin di pertandingan perempat final melawan Cina Taipei, dan di semifinal melawan Malaysia. Tiga poin kemenangan Korea atas Malaysia disumbangkan dari nomor, ganda campuran, Tunggal Putri, dan ganda putra. Di pertandingan pembuka, Seo Sungjung, Chai Yujung, berhasil mengalahkan Cheng Tangjia, Tohe Wei, dalam pertandingan 3 set, dengan skor 11-21, 21-13, dan 21-7, dalam waktu 51 menit. Di pertandingan kedua, yang memainkan nomor Tunggal Putra, Lee Zijia, menang mudah atas Tunggal Korea, Zheng Yeokjin, 21-11, dan 21-9, hanya dalam waktu 35 menit. Poin kedua direbut oleh Korea melalui nomor Tunggal Putri, melalui kemenangan mudah An Siang, atas karupat Haven Let's Sana, dalam pertandingan 2 set, dengan skor akhir 21-10, dan 21-13, dalam waktu 32 menit. Di pertandingan keempat yang seharusnya menjadi peluang tim Malaysia untuk menyamakan kedudukan, karena secara materi pemain lebih baik, justru hasilnya di luar perkiraan. Aaron Chia, Sohe Wei Ik, tampil di bawah performa terbaiknya dan harus menyerah dalam 2 set langsung, atas pasangan Kim Wonho, Nasung Sung, 12-21, dan 11-21. Dengan hasil tersebut, otomatis pertandingan kelima, nomor ganda putri tidak dimainkan. Skor akhir, Korea unggul 3-1 atas Malaysia dan berhak lolos ke babak final. Sedangkan pertandingan semifinal sesi kedua, yang mempertemukan tim China dan Jepang, dimenangkan China dengan skor 3-2. Pertarungan sengit terjadi di match pertama, yang memainkan nomor ganda campuran. Secara mengejutkan tim China dan Jepang, tidak menurunkan pasangan terbaiknya. China menurunkan pasangan Feng Yanse, Huang Dongping, dan tim Jepang menurunkan, Kyohei Yamashita, Narushinoya. Di pertandingan ini pasangan Jepang berhasil mengalahkan pasangan China, lewat pertarungan sengit dan berlangsung dramatis, dengan skor 26-24, 18-21, dan 24-22, yang berlangsung hampir 2 jam. China berhasil menyamakan kedudukan dari nomor tunggal putra. Meskipun kalah peringkat. Tunggal putra China, Shiyuki, berhasil mengalahkan Kodai Naraoka, juga dalam pertandingan yang berlangsung 3 set, dengan skor 13-21, 21-15, dan 21-17. Jepang kembali memimpin 2-1, setelah nomor tunggal putri berhasil menyumbangkan poin. Akena Yamaguchi yang di pertandingan sebelumnya sempat kalah melawan, An Xiang dan Pornpawe Chochuong, kali ini bermain baik, dan berhasil mengalahkan Chen Yufei, dalam 2 set langsung, 21-14 dan 21-15. Di pertandingan keempat, yang merupakan nafas terakhir China, akhirnya berhasil dimenangkan. Liu Yuchen, Oukwani, menunjukkan semangat pantang menyerah, dengan mengalahkan Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, lewat pertarungan sengit 3 set, 17-21, 21-19, dan 22-20. Dan di pertandingan penentuan, nomor ganda putri, China akhirnya memastikan tiket ke final, lewat kemenangan muda, Chen Kinchen, Jiaifen, atas Yuki Fukushima, Sayaka Hirota, dengan skor, 21-11 dan 21-6. Skor akhir, 3-2 untuk China, dan memastikan China melaju ke babak final. Dengan demikian pertandingan babak final akan mempertemukan, tim China melawan tim Korea. Pertandingan final akan dilaksanakan pada hari Minggu, 21 Mei 2023, mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita nantikan negara mana yang akan berhasil membawa pulang Piala Sudirman tahun ini. Demikian ulasan dan informasi kali ini. Terima kasih telah mendukung channel ini, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan berikut ini adalah daftar pemain dari tim China dan Korea di setiap sektornya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!